Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video kali ini Saya Dea Putrikaya Indonesia Saya akan membantu teman-teman semua Untuk memahami anatomi dan fungsi dari pernafasan Yang Jadi disini saya akan menjelaskan pengertian sedikit Apa itu sistem respirasi atau pernafasan Adalah sekumpulan jaringan organ Yang membantu sistem pernafasan manusia Sistem pernafasan ini Membantu menyerap oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida Dari darah Oke disini ada macam-macam dari pernafasan Yang pertama ada pernafasan dada Dan yang kedua ada pernafasan perut Pernafasan dada adalah Dia terjadi karena otot antar tulang rusuk Berkontraksi sehingga rusuknya terangkat Akibatnya Volume rongga dada membesar Pada saat paru-paru menggembang Tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru Akibatnya udara masuk Kalau pernafasan perut Pernafasan yang melibatkan otot diafragma Saat kita bernapas dengan cara ini Perut akan membesar atau mengecil Oke sekarang kita masuk di fungsi dari anatomi perut Yang pertama ada hidung Disini saya akan menjelaskan bagian dari hidung Ada nasal vestibula Jadi nasal vestibula ini adalah Area yang terletak tepat di belakang rongga hidung Ruang depan hidung yang dilapisi dengan jaringan kulit Tidak seperti rongga hidung lainnya Disini ada konseh Yaitu Di bagian hidung ini Udara akan diproses Dan diubah suhunya Sesuai dengan temperatur tubuh Arus udara yang berputar dalam bagian konseh Juga akan memberikan rangsangan pada saraf penciuman Yang berada dalam rongga hidung Bahwa ada suatu bau yang terdeteksi Nah disini kita akan membahas tentang sinus Saya akan menjelaskan sedikit tentang sinus frontal Sinus frontal adalah Satu dari empat pasang sinus paranasal Yang terletak di belakang punggung alis Sinus sendiri adalah Perongga udara berlapis mukosa Di dalam tulang wajah dan tengkora Macam-macam sinus ada empat Yang pertama Sinus maksilaris Yang kedua Sinus etmoidalis Yang ketiga Sinus penoidalis Yang keempat Ada sinus frontalis Disini kita akan membahas tentang Faring Faring adalah Hulu kerongkongan Yang merupakan percabangan dua saluran Yaitu Antara saluran menghubungkan mulut kerongkongan Dan yang satu lagi Hidung ketenggorokan disebut dengan penafasan Di dalam faring ada Nasofaring Orofaring Laring ofaring Laring sendiri adalah Fungsi utama Terjadinya Fokalisasi Laring juga Melindungi Jalan nafas Bawah dari Obstruksi benda asing Dan memudahkan batuk Dan laring ada Epiglottis Glottis Kartilago tiroid Kartilago krikoid Kartilago aritenoid Di dalam sistem respirasi pun Ada trachea Ada bronkus Dan juga ada Paru-paru Sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah melihat video ini Semoga bermanfaat ilmunya Semoga bermanfaat ilmunya Terima kasih